Asyafa'at TV Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Asyafa'at TV Yang dimuliakan oleh Allah SWT Hari ini Saudara-saudara kita yang ada di Mekah Menuju Arafah di hari Tarwiyah Dan besok di hari Arafah mereka akan bukuf Kemudian setelah itu Di hari Idul Adha Mereka akan menyembeleh hewan kurban Demikian juga kita Hari ini adalah hari Tarwiyah Dan besok adalah hari Arafah Kita disunahkan untuk berpuasa di dua hari ini Pada hari kurban Atau hari raya Idul Adha Banyak sekali sudah keterangan-keterangan Soal bagaimana hukumnya Dan apa saja fadilahnya Namun mungkin saya ingin mengupas Dari segi filosofi Sebenarnya seperti apa kurban itu Kata kurban sebenarnya menjadi serapan kata Di dalam bahasa Indonesia Yang sering kita ucapkan sebagai kurban Korban Yang menjadi serapan kata Dalam bahasa Indonesia Adalah suatu kondisi Dimana kita harus menahan sesuatu Yang berat Untuk kita korbankan Untuk orang lain Atau untuk Tuhan yang Maha Esa Suatu kondisi korban Kadang-kadang Adalah sesuatu Yang harus kita ikhlaskan Atau kadang pula Orang tidak ikhlas Untuk memenuhi Kondisi korban itu Di dalam Al-Quran Ada sebuah cerita Yang sangat Klasik Atau kuno Atau Suatu kondisi korban Yang paling kuno Di dunia Yaitu cerita tentang Qabil dan Habil Izaqarraba kurbanan Ketika mereka berdua Menyerahkan seserahan korban Maka sesungguhnya Korban Itu ada dua sisi Yang pertama Sisi Hablu Minablah Hubungan seseorang Dengan Tuhan Dan itulah yang dimaksudkan Pertama kali Oleh Nabi Adam Bahwa Kedua anaknya Qabil dan adiknya Habil Yang sedang berkonflik Dalam suatu hal Mereka Diharuskan untuk Berkorban Dalam rangka Hubungan mereka Dengan Tuhan mereka Menyerahkan seserahan Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka harus mengorbankan Salah satu kesenangan mereka Dari dunia ini Diserahkan Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya menerima Dari salah satunya Dan Tidak menerima Dari yang lain Kemudian Habil Dalam hal ini Adalah salah satu anak Dari Nabi Adam Yang diterima Korbannya Mengatakan Allah hanya menerima Korban Orang-orang yang bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa sebenarnya Orang yang bertakwa Yang diterima Korbannya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini mungkin Yang menjadi pertanyaan Banyak orang Karena mungkin Banyak sekali orang Yang bisa berkorban Banyak sekali orang Yang mampu berkorban Tapi apakah Korbannya diterima Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak sekali ayat Yang mengindikasikan Bahwa Sesungguhnya Orang yang bertakwa Kepada Allah Itu tidak hanya Memperhatikan Hubungannya Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi orang yang Bertakwa Kepada Allah Juga memperhatikan Hubungan dia Dengan makhluk Yang lain Terutama dengan Manusia yang lain Jadi Tidak hanya Hablu min Allah Tapi juga Hablu min Anas Zadikal kitabu La raibafi Hudallil muttaqin Ini adalah Al-Quran Yang tidak ada Keraguan di dalamnya Sebagai petunjuk Bagi orang-orang Yang bertakwa Jadi orang yang bertakwa Itu tidak hanya Orang yang beriman Percaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang ghaib Dia juga Menjalankan Ibadahnya Dengan sholat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi tidak hanya itu juga Orang yang bertakwa itu Adalah orang yang memperhatikan Sekitarnya Dalam hadis disebutkan La yu'minu ahadukum Hatta yuhibbah Li'akhihi Ma yuhibbu Li'nafsihi Hadis ini Muttafak Aleh Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Dari sahabat Anas Menyatakan Bahwa Nabi menyatakan Orang itu Tidak dianggap Beriman Kecuali dia Memberikan Kesenangan Bagi Saudaranya Sesuatu yang Bikin dia senang Artinya Tidak hanya Untuk dirinya Tidak hanya Memperhatikan dirinya Bagaimana Mendapatkan Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dia Perhatikan sekitarnya Itulah orang yang Bertakwa Jadi orang yang Bertakwa Itu adalah Orang yang Berbuat ihsan Karena itu Ketika Nabi Ibrahim Diperintahkan Ada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berkorban Menyembelih Anaknya sendiri Yang ketika Anak itu Beranjak Remaja Begitu Cintanya Nabi Ibrahim Kepada Nabi Ismail Anaknya itu Tidak hanya Nabi Ibrahim Ibunya juga Begitu Cintanya Mereka berdua Kepada Anaknya Nabi Ismail Tetapi Di puncak Kecintaan itu Lalu kemudian Allah Menguji Dengan Ujian Perintah Untuk berkorban Menyembelih Nabi Ismail Ada Ada banyak rintangan Memang Yang diceritakan Oleh Al-Quran Adalah rintangan Godaan dari Syaitan Godaan untuk Nabi Ibrahim Godaan untuk Istrinya Dan Godaan untuk Nabi Ismail Sendiri Yang kemudian Sampai sekarang Ada Lontaran Jamarat Sebagai simbol Kita Memusuhi Syaitan Yang menggoda Kita Untuk Tidak Patuh Dan Mematuhi Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk berkorban Ketika Nabi Ibrahim Lolos Dari Godaan Syaitan Dan Benar-benar Dapat Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Kemudian Allah Menyatakan Inna Kazalika Najzil Muhsinin Nabi Ibrahim Diberi hadiah Dengan cara Nabi Ismail Diganti dengan Hewan Kurban Yang Sunnah ini Kemudian kita Laksanakan Sampai sekarang Di setiap hari Raya Idul Adha Atau hari Raya Kurban Allah Menyatakan Inna Kazalika Najzil Muhsinin Demikianlah Kita Beri balasan Yang baik Kepada orang-orang Yang berbuat Ihsan Apa sebenarnya Ihsan Nabi Isa Menyatakan Ihsan Laisal Ihsan Antuhsina Man Ahsana Ilaik Ihsan itu Bukan Ketika kita Melakukan Kebaikan Kepada orang Yang berbuat Baik Kepada kita Itu Belum Disebut Dengan Ihsan Yang disebut Dengan Ihsan Kata Nabi Isa Alayh Salam Inna Mal Ihsan Antuhsina Man Asa Ilaik Yang disebut Dengan Ihsan Ketika kita Mampu Memberikan Kebaikan Kepada orang Yang justru Pernah Melakukan Keburukan Kepada kita Itulah Ihsan Dan Korban Itu Itu Dapat 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 Orang Orang Yang Berbuat Ihsan Cerita Tentang Nabi Ibrahim Itu Dilanjutkan Dengan Cerita-cerita Para Nabi Yang lain Yang sanggup Berkorban Untuk Allah Subhanahu Yang sanggup Yang sanggup berkorban Untuk Umatnya Yang sanggup berkorban Untuk Sekitarnya Selalu Diakhiri Ceritanya Dengan Firman Allah Subhanahu Maka Sesungguhnya Tradisi Berkorban Ini Sejak Awal Kehidupan Manusia Sejak Awal Islam Para Sohabat Juga Mempunyai Tradisi Berkorban Mereka Diceritakan Oleh Al-Quran Wayıqsiruna Ala Anfusihim Mereka itu Selalu Berkorban Untuk Orang lain Walaupun Mereka Dalam Keadaan Susah Walaupun Mereka Dalam Keadaan Susah Mereka Selalu Ingin Berkorban Untuk Orang lain Tradisi Berkorban Tidak Hanya Hablum Min Allah Tetapi Sesungguhnya Hablum Min An-Nas Kita Memang Berkorban Niatnya Lillahi Ta'ala Tetapi Ada Niat yang Lain Sebagai Orang Bertakwa Untuk Menolong Untuk Meringankan Beban Saudara-saudara Kita Yang Tidak Berkecukupan Itulah Arti Yang sesungguhnya Dari Kurban Mudah-mudahan Kita mendapatkan Taufik Hidayah Dan Ma'unah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga kita Diberikan Kemampuan Untuk Berkorban Karena Dengan Berkorban Salah Satu Fadilah Filosofis Dibalik itu Kita akan Mendapatkan Ampunan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dan Ampunan Itu Akan Menjadikan Kita Sebagai Media Atau Wadah Yang Pantas Untuk Mendapatkan Kucuran Rahmat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dan Kita Mendapatkan Balasan Yang Lebih Sesungguhnya Dari Apa Yang Kita Korbankan Itulah Makna Filosofis Sesungguhnya Dari Firman Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Dari Saya Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Hadhanallah Wa Iyakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Iyakum Iyakum Menjadwan Menjadwan To Morning You Baby L